Terima kasih saudara-saudara masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Sebagai bentuk bigisan 60 tahun Intisari untuk Indonesia, Intisari ini akan menerbitkan kembali Intisari edisi perdana yang dulu terbit pada 17 Agustus 1963 secara terbatas. Di edisi perdana 1963 ini para pembaca akan disajikan 32 kisah yang dihimpun dari berbagai penulis dan tokoh. Ada juga tulisan pertama dari Aung Jong Peng Kuen atau yang lebih dikenal dengan P.K. Oyong dan juga Jacob Utama yang merupakan founding fathers dari Kompas Namedia dan juga merupakan pendiri Intisari di majalah yang mungil ini nih seperti yang sudah saya pegang ini. Ini adalah teaser yang nanti juga akan diterbitkan dalam edisi terbatas. Gimana pesannya? Nah jadi jangan kemana-mana. Cuma di sini aja nanti kita akan ngobrol lebih dalam tuntas pokoknya. Dan hari ini kita akan langsung berbincang soal majalah Intisari 60 tahun ini bersama pemimpin redaksi Intisari. Ada Mas Mahandis Ionata Tamrin. Selamat pagi Mas Iwan. Selamat pagi Mbak Valen. Terima kasih sudah datang ke studio kali ini. Dan juga yang masih sudah bergabung bersama kami lewat tautan Zoom, Pemerhati Media Masa, Pemerhati Media Masa juga. Ada Mas Edward. Ada Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Ditunggu nanti di studio ya Pak ya. Lain kali semoga bisa bergabung ke studio. Ya Allah. Terima kasih. Iya siap. Saya ke Mas Iwan terlebih dahulu. Mas Iwan selamat ulang tahun sebelumnya untuk Intisari. Yang ini ke 60 tahun usianya sangat panjang sekali perjalanannya. Bahkan kalau dilihat dari angka terbitnya, dari tahun terbitnya, ini lebih tua duluan majalah Intisari daripada umur orang tua saya bahkan ya. 1963. Gimana Mas untuk cerita ketika kita flashback di tahun 1963 itu mungkin cerita dari para senior. Ya Intisari ini kan sebagai cikal bakal kompas kira media ya. Jadi waktu itu tahun 1960 Pak Oyong dan Pak Yaakob Utomo itu kan berbincang-bincang ingin mendirikan sebuah, membentuk sebuah majalah yang kisahnya tentang manusia, kehidupan manusia bukan hal yang abstrak begitu ya. Jadi didasarkan seperti itu tadi, mereka berdua mendirikan majalah Intisari yang kelak menjadi cikal bakal kompas kira media sampai hari ini. Iya. Mungkin juga untuk beberapa teman-teman generasi saya ataupun yang generasi Z begitu ya. Belum banyak yang tahu soal masalah majalah Intisari ini. Tapi kalau boleh memperkenalkan sekaligus ada gambar yang tertera di layar kaca Anda. Ini majalah Intisari ini majalah bulanan yang memang kalau isinya tidak salah berupa sejarah, kemudian biografi, seperti itu ya mas ya? Iya. Jadi awalnya memang Intisari itu majalah yang beragam begitu ya. Tentang manusia tapi ceritanya beragam. Nah sejak dua tahun lalu kami dari redaksi Intisari mengubah fokus ke topik-topik pembahasan sejarah. Jadi histori, biografi, dan tradisi. Jadi kebetulan para pendiri kami, Pak Oyong dan Pak Yaakob Utomo ini kan peminat sejarah juga. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah kebetulan tapi memang kelanjutan dari minat mereka ya. Iya oke. Nah itu tadi adalah cerita dari pemimpin redaksinya. Nah saya juga mau nih tanya ke Pak Edward. Pak Edward dulu juga termasuk penggemar atau pembaca majalah Intisari. Mungkin ada yang bisa diceritakan dari keunikan ataupun ciri khas dari majalah Intisari yang mungkin sampai sekarang ini ya selalu menjadi daya tarik Pak Edward untuk saat itu membacanya. Baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini menjadi kesempatan untuk saya menggali ingatan 60 tahun yang lalu ya. Buat masa yang tidak singkat ini ya. Yang teringat pada saya adalah ketika itu surat kabar tentu merupakan sumber informasi utama ya. Selain radio RRI dan radio luar negeri bagi yang punya akses ya. Tapi kondisi pada waktu itu surat kabar kalau dalam ukuran saya sebagai anak umur 10 sampai 12 tahun waktu itu Sahat dengan berita politik ya. Belum mampu saya cernal. Tapi orang tua saya berlangganan beberapa surat kabar ya. Lalu pada tahun 63 tadi saya diingatkan ya bulan Agustus muncul sebuah majalah yang beda ini. Ayah saya membawa majalah itu suatu hari kita bergantian membaca wah ini menarik nih beda ini. Betul yang teringat seperti Mas Yohan katakan tadi yang beda adalah aspek manusianya yang dimunculkan. Saya masih ingat cerita yang kami baca dengan apa namanya dengan antusias adalah cerita kriminal. Cerita kriminalnya wah itu luar biasa menarik ya. Yang kedua mungkin tidak langsung setelah itu beberapa tahun kemudian dan kisah perjalanan mancanegara oleh Pak Dokter Andres Tansil keliling dunia itu ya. Itu selalu kita ikuti tuh dengan seksama ya. Dan ini memberi warna baru ya di tengah suasana media pada waktu itu ya. Dan terus terang ini membawa apa namanya suasana yang beda ya. Tidak saya katakan bahwa tidak ada media-media hiburan yang lain tidak ya. Sebagai contoh saya ingin sampaikan waktu itu ada sebuah fenomena mingguan yang fenomenal ya. Tapi kisah tentang itu kurang diceritakan. Tapi koran itu sudah ditutup pada peristiwa 65 namanya berita minggu. Itu luar biasa ya. Dan dia hanya terbit hari Sabtu sore pukul 5 sudah dijual dan tidak lama habis ya. Nah itu berganti-ganti kami baca karena ada cerita pendek, ada puisi ya, ada cerita bersambung dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan betul seperti kesan saya, seperti Mas Iwan tadi ingatkan, kisah manusia di dalam Intisari ini menarik. Nah belakangan memang saya sudah agak tidak rutin mengikuti, tapi saya dengar bahwa Intisari bergeser dengan fokus pada cerita sejarah. Ini juga buat saya mengembirakan. Sebagai peminat dan pemerhati sejarah, saya pikir ini suatu media yang baik untuk bercerita, untuk storytelling. Cerita sejarah melalui cerita-cerita ringan, melalui cerita-cerita yang dibuat begitu rupa untuk menarik generasi muda sekarang. Selamat Mas Iwan ya, 60 tahun ya. Terima kasih Pak. Iya Pak Lukman, tapi kalau melihat majalah Intisari dan dengan majalah-majalah, ya mungkin tidak banyak juga sekarang yang bisa dinikmati oleh para pembaca di Indonesia. Apa yang bisa disampaikan? Apa yang menjadi ciri khas? Apa yang mungkin ini adalah majalah yang masih perlu dibaca oleh seluruh generasi sampai sekarang? Ya, berangkali di sini peranan storytelling ya Mas Iwan ya. Tentu dengan menyesuaikan storytelling itu dengan generasi muda sekarang ya. Sehingga dia tetap relevan dan menarik ya. Di tengah munculnya berbagai media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya ya. Peranan media-media semacam ini menurut saya tetap penting. Formatnya berangkali disesuaikan dengan selera saat ini ya, menceritakannya juga ya. Tapi intinya tetap sama, sejarah negeri ini begitu panjang, menarik, dan penting diceritakan. Dengan memahami sejarah ini kita menjadi cinta, menjadi bangga menjadi orang Indonesia karena memperkuat identitas kita. Berangkali pada saat-saat khusus, Majalah Inti Sari perlu membuat edisi-edisi khusus yang menguatkan semua rasa cinta kita kepada negeri ini. Dan saya sangat mendukung kalau cerita-cerita sejarah porsinya ditambah gitu ya. Begitu kira-kira. Oke, nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya mas ya. Balik lagi, 60 tahun itu adalah perjalanan yang panjang. Apalagi tadi cerita dari Pak Edward itu kan ada juga beberapa koran ataupun juga media masa yang benar-benar di Bredeli saat peristiwa itu. Saat penerbitan ini mungkin saya juga nanti akan bertanya kepada Mas Yon ya. Saya tanya ke Mas Yon dulu. Saat itu ketika ada tekanan pemberedelan media masa, gimana mas? Suasana hirup-pikuknya teman-teman yang ada di redaksi Inti Sari saat itu? Sebenarnya kan Inti Sari ini juga lahir dari media sebelumnya yang dipimpin Pak Oyong ya. Star Weekly. Star Weekly di Bredeli kemudian akhirnya Pak Oyong mendirikan Inti Sari gitu. Jadi mungkin dari pengalaman itulah Pak Oyong punya prinsip bahwa media seperti apa sih yang sebenarnya aman tetapi tetap dia bisa menginspirasi pembacanya gitu. Makanya lahirlah Inti Sari dengan konteks manusia ya. Perihidupan manusia yang ditampilkan cerita-cerita manusia gitu. Baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Nah tentu perjalanan selama 60 tahun ini kan pasti pasang surut ya. Bahkan pada awalnya Inti Sari ini juga terbit pada masa-masa sulit. Masa-masa ketika Indonesia hiperinflasi. Inflasinya di atas 100 persen. Bayangkan orang waktu itu harus membeli, minat membeli majalah ya. Tahun 1963 itu kan inflasi bisa lebih dari 100 persen dan orang masih bersedia untuk mencari informasi. Mungkin itu bentuk kehausan informasi pada waktu itu ya. Jadi orang masih berminat mencari informasi yang melengkapi kehidupan mereka gitu. Nah yang menarik juga sebenarnya Inti Sari awal-awal ini merupakan bagian dari sejarah kita. Karena pembacanya dengan harga 60 rupiah itu mereka menyisihkan untuk pembangunan monumen nasional yang sekarang kita kenal sebagai Monas. Jadi itu bagian dari kontribusi pembaca Inti Sari juga pembangunan Monas. Ya kesetiaan dari para pembaca utamanya juga dengan kontennya pastinya. Itu tadi kalau misalnya saya boleh melihat ada kegiatan jurnalisme damai yang diterbitkan dari majalah Inti Sari ini. Pak Edward mau menambahkan? Sedikit saja. Bicara tentang pembredelan memang menarik sih ya. Menarik dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah media di negeri kita. Saya ingat, betul saya teringat digali oleh Mas Yohan, Inti Sari muncul pada tahun 1963, dua tahun kemudian Juni 1965 Kompas muncul. Betulnya Kompas ini juga memberi warna baru pada cara kita memperoleh informasi ya, penceritaan dan sebagainya. Harus diakui memang Pak P.K. Oyong ini seorang storyteller yang hebat ya. Beliau mampu menceritakan kisah-kisah berat, mudah dicerna, enak dibaca, menarik. Saya tidak pernah lupa cerita beliau dalam buku yang dibukukan tiga jilid, Perang Eropa. Itu kisah perang yang diceritakan dengan ringan, dengan enak, tapi syarat dengan informasi. Dan ketekunan beliau mencari informasi. Nah, tahun 1965 terjadi peristiwa 65, koran-koran di Bredel, ya termasuk Kompas. Yang bisa terbit hanya beberapa koran, terutama koran militer. Kita sempat kehilangan sumber informasi. Tapi saya ingat, ya sejak hari pertama saya baca Kompas. Kenapa? Karena peristiwa 65 itu melulu kita ikuti satu rumah keluarga saya dari Kompas pada waktu itu. Peristiwa ditemukannya jenazah para periwira angkatan darat di lubang buaya dan sebagainya. Dan sampai hari ini tanpa terputus saya masih baca Kompas. Artinya saya sudah menjadi ritual tiap hari. Terima kasih Pak kalau gitu. Dan itu terus saya lakukan sampai hari ini, ya. Tapi masih dalam versi cetak, ya. Kalau baca yang online, khususnya generasi kami, perangkali agak sulit ya, Mbak, ya. Karena keriputan dengan teknologinya, ya. Walaupun kata orang simple. Tapi sudah menjadi habit kami, ritual kami, tetap baca yang cetak ini. Jadi perangkali, selain sudah ada yang online, mohon intisari cetak tetap dipertahankan, Mas Ewan, untuk kami-kami ini, ya. Jadi, sekali lagi, kisah pemberedelan ini terus berlanjur. 74 juga terjadi, ya. Saya lupa perangkali 78 juga, ya. Terjadi, ya. Dan pasang surut, ya. Dengan segala dinamikanya, ya. Dan berangkali, betul seperti Mas Ewan katakan, ya, pilihan yang diambil Pak P.K. Oyong dan Pak Yaakob itu tepat, ya. Kita menceritakan sesuatu dengan cara yang berbeda, dengan approach yang berlainan, ya. Tetapi tidak pernah, apa namanya, alayak kehilangan sumber informasi, gitu. Jadi, ini sebuah strategi yang jeli, ini sebetulnya, ya. Iya. Dan itu pasti, apa nilai-nilai yang dituliskan di majalah intisari, kemudian juga cikal bakal lahirnya harian Kompas. Ini pun juga menjadi, ya, apa ya, media yang benar-benar senior yang mungkin Kompas TV juga selalu berkaca. Bagian dari sejarah media di Indonesia. Betul. Nah, sekarang kita ke teknis soal pengenalan soal majalah intisari ini sendiri, ya, Mas Ewan. Ini kan kalau dilihat dari bentuknya, ini bisa dibilang ini adalah kehasannya intisari. Kalau tidak salah, kalau saya menghitungkan dengan angka, ini 14 x 17,5 cm. Ya, sekitar itu. Nah, berangkat dari 60 tahun yang lalu, meskipun memang kita kenal bahwa 60 tahun lalu ya masih hitam putih, ya. Apa sih, Mas, sejarahnya? Kenapa dibikin dengan ukuran yang tidak biasa oleh majalah-majalah pada umumnya? Ya, di edisi perdana yang teman-teman bisa nanti koleksi, ya, disitu ada pengantar redaksi. Edisi itu memang sakral buat kami, redaksi, tapi juga sakral buat grup Kompas Gramedia, ya, karena ini adalah jejak arsip sejarahnya, ya. Nah, dalam edisi itu disebutkan bahwa bentuknya memang sengaja dibikin mungil, dan selama 60 tahun ternyata tidak berubah, gitu. Tujuannya supaya bisa dibawa oleh pembaca kemanapun dengan aktivitas apapun. Jadi, bagi pembaca yang suka jalan-jalan, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau di dalam aktivitas apapun, olahraga, itu masih bisa membawa majalah mungil ini. Jadi, tetap gampang dibawa, begitu, ya, Mbak, ya. Iya, betul. Ini juga memang kecil sekali, nih. Ini mungkin adalah cover kekiniannya, ya, Mas, ketika nanti akan terbit, supaya lebih, apa ya, istilahnya. Melindungi, melindungi sampul. Karena begini, Mbak, waktu inti sari terbit pertama, itu kan sebenarnya tidak ada sampul, tapi bukan berarti telanjang, ya. Jadi, sampulnya itu, kertasnya sama dengan halaman dalamnya. Sebenarnya hal biasa, sih, majalah-majalah. Bentuknya seperti ini, ya, Mas, ya? Ya. Memang hitam putih, dan kemudian ini kalau dibilang kertasnya masih doff, gitu, ya? Yang seperti ini, ya, kertas. Dulu seperti itu. Jadi, tanpa cover yang tebal, ya. Sampul yang tebal, oke. Dan juga menggunakan logo yang masih lama, ya. Sebenarnya kalau kita cermati logo inti sari yang lama ini, yang edisi-edisi pertama ini, sebenarnya bagian dari rubrik inti sari yang ada di majalah Star Weekly. Kalau teman-teman buka-buka Star Weekly tahun 50-an, ya, ada rubrik pendek, ya, kolom namanya inti sari. Jadi, tampaknya Pak Oyong melanjutkan tradisi itu dalam majalah barunya ini. Iya. Oke, tentu menjadi hal yang menarik ini, Mas. Tapi ide untuk akhirnya menerbitkan kembali, itu dari mana, Mas Iwan? Ya, kabarnya kan barang siapa yang menguasai arsip itu bisa menentukan masa depan. Kabarnya begitu, ya. Jadi, kami coba gali-gali lagi, oh, ya, inti sari punya arsip, ya? Gimana ya kalau kita terbitkan, ya? Kebetulan ini jelang-ulang tahun. Kebetulan pula, para pembaca yang mengetahui kami, rencana kami menerbitkan itu sangat antusias. Jadi, kami bersemangat sekali untuk segera menerbitkan edisi ini melalui prapesan nantinya, ya. Oke, ini semuanya dibikin semirip tahun 1963 dengan isi ejaan yang juga masih ejaan lama, ya? Benar. Jadi, persis se-authentic, kita mencoba se-authentic mungkin, ya. Jadi, dari sisi layout, dari sisi tata letak, kemudian ejaan, isi, kami tidak mengubahnya. Bahkan, teman-teman bisa melihat nanti iklan-iklan pada waktu itu, ya, yang mungkin kalau di perspektif sekarang mungkin lucu, gitu ya. Ada iklan kawinan di situ, ada iklan tentang brand-brand yang masih ada sekarang, ada juga brand-brand yang sudah tidak ada. Nah, itu masih tersimpan dalam edisi pertama ini yang bisa dibaca oleh pembaca jaman sekarang. Jadi, ini arsip Indonesia sebenarnya. Arsip Indonesia untuk Indonesia. Oke. Nah, Mas Yohan, ini juga yang pasti akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa, utamanya para penggemar, pembaca inti sari. Gimana caranya kalau mau pesan edisi spesial ini? Ya, karena ini edisi yang perapesan, ya, diperoleh dengan perapesan atau pre-order, teman-teman bisa scan grid store ID di sini, di barcode itu, QR itu. Kemudian nanti bisa ke beberapa lapak daring, ya, dari grid store ID mungkin di beberapa lapak-lapak daring di Indonesia, gitu. Ya, mungkin bagi pemirsa Sapa Indonesia akhir pekan kali ini yang sedang menonton, ini juga di sebelah kanan layar kaca Anda, ini ada QR code, gitu, ya. Ini, atau sebelah kiri saya, di sini, ya. Nah, ini bisa di, apa, tinggal di-scan aja, di situ juga sudah langsung tersambung dengan link pembelian majalah inti sari edisi spesial 60 tahun, gitu. Ya, mohon maaf, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, boleh, Pak Edward, silahkan. Tersambung dengan Pak Yawan tadi, menarik, Pak Yawan. Inti sari ini memang handy, ya, enak di bawah, kita naik kereta, naik bus, ya, kita kantongi, ya, disaku celana, bisa, ya. Waktu itu juga ada majalah yang sudah populer dari, berbahasa Inggris, namanya The Reader's Digest, sampai sekarang kurang kali masih ada. Itu juga handy, kecil. Kita bisa kantongi, ya, kita bisa masukkan saku, ya, di mana-mana kita punya kesempatan, kita baca. Yang kedua, saya ingat, Mas Yawan, ya, apa namanya, inti sari edisi-edisi awal itu tidak di lem, ya, bindingnya, tapi di staplers, ya. Benar, Pak. Staplers, ya. Apakah sekarang masih pakai staplers lagi, Mas Yawan? Sekarang... Kelihatnya sudah di... Jilid punggung, Pak. Sudah dijilid, ya. Enggak sepersis itu, cuma memang isi kontennya yang masih mirip, ya. Oke. Iya, baik. Pak Edward, ini terakhir, jadi apa yang ini sampaikan di 60 tahun umur majalah inti sari, dan mungkin apa pesan yang bisa dibagikan, terutama untuk generasi anak muda, supaya, ya, ada ketertarikan tersendiri. Seperti tadi cerita-cerita dari Anda, bahwa Anda ini sama sekali tidak melewatkan untuk membaca inti sari di waktu dulu. Betul, ya. Yang harus disadari adalah bahwa zaman sudah berubah selama 60 tahun, ya. Dengan demikian, kalayak juga sudah berubah, generasi yang baca sudah berubah. Ya, storytelling tetap menarik sampai ke apapun, tapi cara bercerita itu mengikuti kalayak yang dominan di jaman-jaman yang berbeda-beda, ya. Nah, ini tentu harus disiasati begitu rupa, ya. Topik dan subyek yang diceritakan itu tidak ada habisnya. Apalagi menceritakan tentang manusia, ya. Tapi cara menceritakannya yang harus selalu disiasati, sehingga dia tetap menarik dan relevan. Untuk pembaca-pembaca muda, ya. Saya percaya bahwa inti sari dengan segala sumber daya manusianya, ya, akan mampu mencari jalan untuk tetap ditunggu oleh para pembacanya, ya. Apa namanya, karena cerita tentang manusia itu selalu utama menurut saya. Ya, itu yang selalu menarik, ya. Tengah gaduhan sekarang, saya harapkan inti sari memainkan peranan yang tetap baik, ya, tetap penting. Jadi, sumber informasi yang kita sehingga pembaca itu tercerahkan. Baik, terima kasih, Pak Edward. Terakhir, Mas Yuan, jadi untuk PO yang periode pertama ini, adakah batasannya? Atau adakah pembatasan berapa orang yang bisa pesan? Ataupun juga disediakan berapa? Memang edisi ini terbatas, ya. Jadi, nanti kita membuka jangka waktu perapasan sampai tanggal 24 Agustus. Kemudian nanti akan kita cetak, barangkali awal September sudah para pembaca sudah bisa menerima edisi bersejarah ini. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun untuk majalah inti sari yang ke-60. Semoga nanti harapannya, ya, memang kami tunggu sebenarnya cerita-cerita apa saja yang bisa nanti ditampilkan di edisi-edisi selanjutnya. Yaitu tadi, cerita yang memanusiakan manusia itu pasti akan sangat menarik untuk dibaca halaya. Terima kasih sekali lagi, Mas Yuan. Pemimpin redaksi dari majalah inti sari sudah bergabung bersama kami di studio. Dan sebelumnya ada Pak Edward Lukman. Terima kasih, Pak Edward sudah berbagi cerita dan menyempatkan waktunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lain waktu, ya, Pak. Insya Allah, Mas Yuan, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Iya, siap. Sampai jumpa, Pak. Salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak semua yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi.